Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel petani muda sukabumi kali ini saya akan menanam cabai rawit varitas Orion F1 ya media tanam polybag disini saya sudah siapkan kapur dolomit 1 kg polybag ukuran 40 kali 40 cm ya kurang lebih ada 16-16 biji karena bibitnya ini ada 16 bibitannya ini umur kurang lebih ya 20 hari ya layak pertumbuhannya kurang ini dan ini ada media tanam siap pakai ini kompos dan ini adalah tanah merah nanti saya buka ya masih dalam karung Oke biar nggak ngantuk langsung kita kerjakan let's go selamat menikmati Oke, langkah selanjutnya Kita akan melakukan proses penaburan kapur dolomit Kandungan hara kalsium dan magnesium Jadi fungsinya untuk menetralisirkan keasaman tanah Akibat pengendapan keseringan pemumpukan kimia Atau penyebab lainnya Penyebab lainnya itu Dikarenakan di sini musim hujan tanahnya terlalu basah Dan pH-nya itu menurun pastinya Jadi saya akan melakukan penaburan kapur dolomit Sebelum tanam ya Bagusnya itu setelah penaburan Baru kita tanam itu Sekitar 2 minggu ya Setelah penaburan baru kita tanam Tapi di sini saya setelah melakukan pengapuran Tidak lama langsung saya tanam Ini bibitnya sudah saya siapkan Sudah cakep banget bibitnya Ini daunnya ada yang 6 ada yang baru 4 Ini subur sekali Saya gunakan pupuk Npk patah nih ya Npk 16-16 Saya kasih 2 butir dan juga dilakukan pengocoran juga Untuk yang ingin tahu dosis tentakanan Pemumpukan dengan cara metode kocor Sudah ada di video sebelumnya Silahkan di cek produk teman-teman ya Di pojok paling atas kanan Sekarang saya akan melakukan pengapuran Jangan di skip Lanjut kita melakukan penaburan Untuk yang punya alat Alat ukur pH tanah ya Boleh diukur Untuk menetralkan pH tanah Sebaiknya kurang lebih itu Di angka 6-6,5 Maksimalnya 6,5 Jadi Kapur itu gunanya untuk menaikan pH ya Tapi kalau saya tidak ada alat ukur Jadi saya kira-kira saja Untuk dosis Di kira-kira saja Mungkin cukup segini Untuk penaburan kapur Dan lebih bagus itu Setelah kita melakukan penaburan Kita aduk kembali Atau mau dibiarkan seperti ini Tidak apa-apa Mau dikocor juga Tidak apa-apa Untuk kapur dolomit Yang paling bagus itu Merk kebun emas ya Kalau tidak salah itu Merknya kebun emas ya Banyak di toko-toko pertanian Ini saya beli di tukang taman ya Depan rumah gitu Dekat kali Dekat rumah Oke sudah selesai Sebaiknya didiamkan dulu Selama Satu minggu atau dua minggu ya Baru kita akan melakukan penanaman Tapi disini karena waktu Nggak apa-apa Nanti saya langsung tanam Paling nanti sore saya tanam Oke mungkin itu saja Jangan di skip Selanjutnya kita menanam Sudah saya bagi Biar gampang ini Saya bagi dulu Untuk cara Menanam melepasnya ini Supaya bisa digunakan kembali Sangatlah gampang Ada triknya ya Yang penting Disiram sebentar lebih dahulu Oke Saya contohkan satu Lebih sayang ya Kalau kita buang Atau digunting Oke Seperti ini Kita tekan Nah Sudah sekali Kamu Sudah Kita beri lubang Kira-kira saja ya Jangan terlalu dalam Dan jangan terlalu Yang penting Ketinggian Lalu tekan sedikit Seperti ini Jangan terlalu padat juga ya Yang penting Dia akarnya tertekan Supaya Nanti kalau disiram Dia nggak Ambiar Oke Kita lanjut Selam Yang penting Jangan terlalu di Jangan terlalu di Kita panah Jangan minggu Adum Ak Jangan terlalu di selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini adalah hasil penanaman cabai rawit Orion kita dan sangat cantik sekali kita lanjut melakukan pemupukan nanti setelah tujuh hari setelah tanam ya ikutin terus kegiatan kita jangan sampai ketinggalan oke bagi teman-teman yang belum subscribe tapi subscribe ya supaya semangat lagi saya untuk membuat konten dan serasa video ini bermanfaat silakan tekan jempolnya dan kalau ada yang melanggungkan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa di share kepada teman-teman supaya teman-teman yang lain juga ikut sama-sama kita belajar menanam cabai di media tanam polybag oke terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya kami petani muda sukabumi pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati